Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo Bibad, saya Putri, saya akan menjawab pertanyaan pertama yang datang dari Gali underscore shop. Apakah semua DevOps pas dipakai Linux? Jawabannya tidak, DevOps engineer tidak selalu menggunakan Linux. Itu kembali lagi kepada proses DevOps yang sedang dilakukan dan sesuai selera masing-masing. Ada yang menggunakan genu Linux, macOS, ataupun Windows. Yang paling penting, semua tugas administrasi dapat diselesaikan dengan cara efektif dan efisien. Server-server yang dikelola oleh DevOps engineer memang sebagian besar menggunakan genu Linux, khususnya untuk pengembangan aplikasi berbasis web dan berbasis Android. Namun, sebagian kecil proses DevOps dapat dilakukan juga di sistem operasi Windows, misalnya pengembangan aplikasi .NET. Untuk kalian yang ingin memulai karir sebagai DevOps engineer, tidak ada salahnya memiliki kemampuan untuk mengadministrasi genu Linux, karena sebagian besar proses DevOps dilakukan di server genu Linux. Pertanyaan kedua datang dari user nyet86. Apakah DevOps juga harus pakai cloud? Jawabannya tidak. Penggunaan cloud dalam proses DevOps sangat disarankan untuk membantu pengembangan aplikasi. Beberapa alasannya adalah Yang pertama, sumber daya komputasi tersedia dalam waktu yang cepat, sehingga semua kegiatan yang terlibat dalam siklus pengembangan aplikasi dapat terpenuhi juga dengan cepat. Yang kedua, penggunaan cloud dapat meningkatkan produktivitas pengembang aplikasi, karena mereka akan mampu melakukan build dan deploy aplikasi secara cepat. Dan juga, pengembang aplikasi dapat menggunakan lingkungan cloud secara self-service. Yang ketiga, penggunaan cloud dapat mengudahkan proses administrasi, maintenance, scalability server, dan aplikasi, Karena, semua tugas dapat dilakukan hanya dengan beberapa kali klik pada tombol manajemen dashboard. Dan yang keempat, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Lalu, bisakah DevOps diterapkan di sistem konvensional? Karena DevOps bersifat kultur, maka DevOps dapat diterapkan di sistem konvensional. Untuk pertanyaan lain dari user 4YT86, akan dijawab di sesi Q&A selanjutnya. Sekian jawaban dari saya, semoga membantu bimbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.